Assalamualaikum, selamat pagi ada bunga kumis kucing di kebun atap saya ini udah mulai rontok kemarin bagus banget bucuknya yang ini malah udah hampir habis banyak bunganya subur banget dia kumis kucing ini cuma dipatahin aja tancapin di dubdah gampang banget di stek sering banget saya pangkas pangkas tumbuh lagi bawa bunga kalau buahnya jadi buah gak ya bunganya ini belum pernah tau sih saya gini aja jadinya mengering-mengering gini ini termasuk tanaman herbal juga si kumis kucing kenapa dikasih nama kumis kucing ya mungkin karena bunganya tuh jelaprang jelaprang gitu kayak kumis jadinya dikasih nama kumis kucing kayaknya kumis kumis apa namanya kumis tikus kumis tikus gini juga ya kenapa gak kumis tikus kenapa jadi kumis kucing mungkin yang ngasih nama ingetnya kucing aja jadi dikasih nama kumis kucing gitu kali ya kumis 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 kucing entah bayam brasil entah pakcoy entah apalah pokoknya sayur-sayur gitu dia suka banget disini pasti dimakani habis tuh dari sabang sampai merau oke dimakani sama burung semua ini kemarin saya tutup terus tutupnya itu terbang di bawah angin jadinya ya habis dah terus mau tak tanemi apa ya ini sepertinya mau tak tanemi seledri aja disini nanti coba dia mau gak ya kalau sama seledri soalnya seledri itu saya tempatkan di tedoh-tedoh gini ini di tempat tedoh maunya saya bayam brasil gitu supaya tumbuh subur soalnya ini bayam brasil itu suka tempat yang agak redup-redup gitu mataharinya gak terlalu full suka banget ini pasti subur mikirnya saya gitu tapi setiap kali saya tanemi habis juga habis juga ini kalau saya biarkan ini sampai habis ini daunnya ini tinggal batangnya aja jadi saya mau cabuti saya ganti pakai seledri aja entah kapan saya panen bawang merah lagi ini bawang merah terakhir setelah itu mau saya tanemi lagi ini yang kemarin udah saya ini saya cabut soalnya tinggal gininya aja tinggal umbinya aja daunnya udah habis yang ini ini kecil banget ini yang ini saya penasaran sama yang ini ini ketimbun soalnya bener-bener saya timbun aloh akbar gak ada isinya loh ya ampun bener-bener nih bawang merah gak ada isinya dia gak kasihan apa sama saya yang nanem gak berumbi dia cuma gendut batangnya padahal batangnya itu masalah gendut-gendut banget tapi gak ada umbinya hmm ngeprank saya nih ngeprank apaan ngeprank gak ada gak ada ininya gak ada umbinya yang ini yang ini saya manfaatin daunnya aja ini dipakai bergedel kentang enak apa bergedel tahu ah sama aja nih gak ada isinya tinggalin aja yang gak ada isinya nanti aja terakhir-terakhirnya bud alhamdulillah ini baru dia baru dia ada bijinya tapi kecil-kecil ini tanahnya sudah mulai gak subur memang udah padet gini enggak sih kalau padet banget nanti disuburkan lagi mudah-mudahan bisa subur terus pakai nanam bawang merah lagi alhamdulillah saya cabuti dulu semuanya nih udah sampai kering kayak begini terus cabuti saya cabut semuanya di sebelah sini ada kacang panjang panjang banget masya Allah tuh ini kacang panjang yang bijinya hitam putih emang gininya kali ya emang apa namanya emang jenisnya ini panjang-panjang kayak begini sampai ke bawah nih yang ini udah terlambat agak telat manen nih terlambat manennya yang ini enggak tak lihat tadi coba diginiin aja dijadiin benih aja tapi udah banyak banget sih benih yang kering tuh biarin sudah enggak apa-apa enak juga kok dioseng aja kalau udah seperti ini dioseng aja kalau dilalap enggak begitu gini enggak begitu enak yang dilalap itu enaknya yang masih gini ya kecantol dia ya patah dia dipaksain jadinya Allah ya Allah ketinggalan segitu dia nah ini baru enak dipakai lalap yang deretan sebelah sini dapat bibit aja Alhamdulillah ini masih ada mau berbunga nih ah kemeripik banget patah dia nah ini udah mau ngeluarin bunga lagi jadi tangke-tangke nya ini ngeluarin bunga lagi dia banyak ini disini juga ada tuh tomatnya banyak yang merah lagi nih tomat rampai tomat buah ini udah dimakan sama burung merah banget tuh merah banget dia dimakan sama si burung udah kesiangan saya naiknya ini duluin sama burung rezeki saya panen tomat dulu capi keritingnya nih juga pada memerah kasian banget kamu ya sampai ropoh-ropoh gini ya dikasih sandaran gak maunya andar udah dikasih sandaran gak maunya andar dia panen capi keriting lumayan banyak nih terus ini capi keriting kecil namanya ini saking kecilnya tuh segitu capi keritingnya kerang gisi ini dia kasian banget ya ampun malnutrisi ini namanya malnutrisi jadi stunting kondisinya itu dia ya ampun kasian banget aduh aduh jatuh yang udah di tangan pada berguguran ini gak mau dipegang saya panen capi keriting dulu ini capi kecilnya juga ada yang yang memerah capi kecilnya ini udah saatnya diganti lagi saya masih nyemai juga cabi kecil nyemai cabi kecil lagi mungkin nanti mulai ini mulai pindah tanam itu mau saya semproti supaya gak ditempati sama kutu kebul gini kutu kebul merajalela yang ini dia akhirnya menyerah dia mati buahnya banyak tapi dia meninggalkan buah banyak dia meninggalkan kebaikan meninggalkan buah banyak buat saya meskipun agak agak gini agak agak apa namanya agak agak kering gini karena aduh seret kelamaan gak saya panen nih jadinya agak mengering gini tapi gak apa-apa panen aja ini dua-duanya lo mati semua pasti ini media tanamnya yang bermasalah ntar diganti lagi media tanamnya dilihat di dalamnya pasti ada jamur kayaknya kayaknya sih kemarin saya enggak ngebun bunga telangnya tuh pada gini loh pada layu-layu yang kemarin tuh pasti jadi buah nih nanti banyak banget polongnya nanti kemarin tuh banyak banget sepertinya buah ininya bunganya tuh gak saya peti karena saya gak naik masya Allah bagus banget langitnya wuh langitnya bersih benar-benar terik banget nih cuaca hari ini benar-benar terik luar biasa ini nanti dibuat teh langsung bisa juga yang ini yang udah ini tuh yang udah layu-layu tuh saya panen dulu semuanya banyak kok bunganya yang mekar tuh Alhamdulillah ini hasil berkebun saya pagi ini ini sudah jam 9 kita panasnya masya Allah terik banget cabai keritingnya dapet banyak ternyata yang bawang merahnya juga Alhamdulillah banyak banget ada yang besar ada yang kecil lumayan lah bisa untuk masak bumbu dapur sendiri barokallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton!